Rapor pendidikan menyajikan informasi kualitas Dan ketimpangan secara sederhana dan mudah dipahami bagi Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah Setiap tahun, Pemerintah Daerah melakukan penyusunan RKPD Yang dimulai pada awal tahun dan dipinalisasi pada pertama tahun di bulan Juli atau Agustus Nah, oleh karena itu, maka agar perencanaan yang kita susun dalam bentuk RKPD ini Bisa mengadres berbagai persoalan pendidikan di daerah kita Yang metabene dapat disusun dalam rapor pendidikan Maka penyusunan RKPD ini adalah merupakan proses kilir dari upaya untuk menerjemahkan rapor pendidikan Yang telah dimiliki oleh setiap daerah Apa harapan kita kepada teman-teman kepala bidan yang menengani pendidikan daerah? Harapan kita adalah Agar teman-teman kami ini dapat menjadi influencer Dapat menjadi tokoh atau elemen yang mampu mempengaduhi jalannya penyusunan perencanaan Terutama yang terkait dengan indikator-indikator pendidikan di tingkat pemerintah daerah masing-masing Teman-teman pengawas ini memiliki peran yang sangat penting Untuk mensupervisi perlaksananya perencanaan berbasis data di tingkat satuan pendidikan Kami sangat berharap teman-teman perwakilan pengawas yang hadir di sini Mampu menjadi agen untuk menciptakan komunitas pembelajar di tempatnya masing-masing Apa harapan kita kepada teman-teman sekalian perwakilan KTKS? Harapan kita adalah Sama dengan teman-teman pengawas bahwa KTKS ini akan menjadi roda gendeng Agar teman-teman kepala sekolah Di bawah kampuan KTKS-nya Mampu memiliki pengetahuan mengenai perencanaan berbasis data Dan tidak hanya sampai di situ Juga mampu melaksanakan ini secara konsisten dan wang-wang Selamat pagi Selamat siap Selamat sore Selamat malam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Karena data makronya atau data yang ada di rapor pendidikan kita sudah baca Jadi kita tinggal membandingkan apakah masukan-masukan yang disampaikan ke pas sekolah ini Mendukung terkait dengan rapor ini Lebih mudah kita ada genden sudah ya kan Kalau sebelumnya ya tentu ini feeling saja Pada saat kita expose misalnya Kalau ketika korum menyatakan Kok ini layak untuk diusulkan? Kita usulkan Tapi kalau dengan adanya perencanaan berbasis data ini betul-betul real kita melihat Ketika ada usulan kita konversi Wah ini kayaknya tidak tepat Kita bisa secara langsung untuk merejectnya Selamat menikmati Untuk yang sudah jalan di tempat kami Di mana sebelum adanya PPD ini Kami masih menggunakan pola lama Di mana untuk menyusun sebuah perencanaan Kami masih menggunakan EDS Pola Sibir Sekolah Untuk EDS Sangat banyak sekali lembar yang harus dikompilasikan Ditambah lagi data-data yang lain Merupakan sesuatu yang sangat luar biasa Sangat memudahkan Lebih efisien Kita hanya memerlukan Bagi satuan pendidikan cukup dengan satu lembar Hasil mutu sudah tercermin Sudah terpotret di situ Di mana dikatakan Bahwa hasil yang diperoleh dari raput motu itu Sudah merekam hasil ujian sekolah Sudah merekam evaluasi diri sekolah Dan sudah merekam Bagaimana gambaran akreditasi sekolah Itu hal yang luar biasa Dari beberapa borang-borang Yang dulunya sangat merepotkan Sekarang terkumpul menjadi satu bagian Dan sangat memudahkan bagi satuan pendidikan Dengan adanya Perencanaan berbasis data Saya secara pribadi sangat mendukung Artinya dengan adanya PPWD ini Semua perencanaan program kegiatan itu Lebih terarah Sehingga untuk pencapaian Apa yang diinginkan Terutama di sektor pendidikan Yaitu tentang Pelayanan mutu pendidikan itu bisa tercapai Terima kasih telah menonton! Perencanaan berbasis data Mantap Akuntabel Mudah dilaksanakan Perencanaan berbasis data Mantap Akurat Akuntabel Mutu pendidikan Tercapai dengan baik Perencanaan berbasis data Luar biasa FPCN Mewujudkan Merdeka Belajar Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!